Intro Salam olahraga, terima kasih telah menonton video channel kami Bintang Bola Yang mana akan menyampaikan seputar Timnas Indonesia Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel kami Pratama Arhan Galau gagal membela Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 Perasaan Pratama Arhan campur aduk setelah gagal membela Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 Namun, Pratama Arhan memaklumi ini adalah keputusan terbaik untuknya Curhatan itu diungkapkan Pratama Arhan ketika melakukan panggilan video Dengan Ketua Umum PSSI, Mohamad Iriawan, dan Direktur Teknik PSSI, Indra Shafri Pratama Arhan dengan berat hati harus menerima keputusan gagal membela Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 Seperti diketahui, Pratama Arhan tak mendapatkan izin dari Tokyo Verdi untuk tampil di SEA Games 2021 Klub J2 League itu menyuruh Arhan untuk fokus bersaing Kemarin saya juga sudah koordinasi dengan Coach Nova dan Coach Shinsuru ditanyain bagaimana bisa diizinkan atau tidak Terus saya bertanya katanya disuruh fokus ke klub dulu Ini kan juga sedang bersaing, kata Pratama Arhan Sikap Tokyo Verdi melarang Pratama Arhan ke Timnas Indonesia U23 sudah tepat Selain SEA Games 2021 bukan kalender resmi FIFA, Pratama Arhan juga sedang berusaha untuk melakoni debut bersama klub Jepang tersebut Kalau saya sendiri pengen bermain untuk Timnas Indonesia juga Akan tetapi, saya disini juga punya tanggung jawab di klub, ucap Pratama Arhan Ikuti jejak Elkan Bakngot Pratama Arhan mengikuti jejak Elkan Bakngot yang tak akan membela Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 Ada pun pemain lain yang membela klub luar negeri masih punya peluang tampil Asnawi Mangkualam masih menunggu restu dari Ansan Greeners FC Ada pun Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman kabarnya sudah berada di Indonesia dan siap bergabung Begitu juga dengan Sadil Ramdhani yang diizinkan Sabah FC untuk tampil di SEA Games 2021 Namun, Sadil hanya akan bermain untuk laga melawan Vietnam, tanggal 6 Mei tahun 2022 Dan fase gugur bila Timnas Indonesia U23 mampu melewati babah penyisihan SEA Games 2021 Jadwal lengkap Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 Babah penyisihan grup ASI Games 2021 Tanggal 6 Mei tahun 2022 Vietnam vs Indonesia Tanggal 10 Mei tahun 2022 Indonesia vs Timor Leste Tanggal 13 Mei tahun 2022 Filipina vs Indonesia Tanggal 15 Mei tahun 2022 Indonesia vs Myanmar Bila lolos fase grup Tanggal 19 Mei tahun 2022 semifinal SEA Games 2021 Tanggal 22 Mei tahun 2022 perebutan medali perunggu SEA Games 2021 Tanggal 22 Mei tahun 2022 final SEA Games 2021 Anggunisión terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!